Intro Halo semuanya, sekarang di tengah semua orang biun dengan virus corona Aku ada tips nih dari dokter kita Apa sih tipsnya? Tipsnya satu, bagaimana menjaga kebersihan diri Jadi cuci dan air mengalir Dengan air mengalir saja bisa mengurangi sekitar 25% Karena dia membuat kuman-kuman atau yang bisa menyebabkan penyakit itu di tangan kita larut dulu Dan kalau saya, tambahannya, salah saya pribadi adalah Saya berusaha menjauhi dari tempat atau orang-orang yang kayaknya bisa menurunkan penyakit Contoh nih, ada orang bersini-bersini batuk-batuk Ya sadar diri aja, kita jauh-jauh ya Lalu kalau kita lihat barang-barang, jangan terlalu sering pegang-pegang barang Kayak kita pegang anak tangga Kan nggak perlu pegang juga, kecuali kalau emang nggak bisa jalan ya Tapi kalau emang bisa, nggak usah pegang Pintu kalau bisa Atau kalau tadi aku ketemu sama Agustin Ramli, hai Aku benar lakukan itu Sebenarnya memang sering kulakukan bahkan sebelum ketika virus corona ini merebang Dan ketika kita mau makan, ingat tujuh tangan selalu Oke, jadi intinya harus jaga kebersihan dan supaya Dan juga imut tubuh kita juga tetap baik ya dokter ya Dan kalau memang kita bisa melindungi diri kita sendiri dari yang kita kira-kira Ini orang ini kayaknya bahkan Ya nggak usah dengan cara yang berlebihan Tetap respect sama orang itu Tapi kita tahu diri ya Kalau dia batuk, kita bundur aja Kalau kita batuk, mesti gimana? Kalau nggak sekarang pakai masker, tapi nggak usah rebutan juga kali ya dokter ya Kalau pakai masker, kadang-kadang itu orang pakai masker nih ya Pakai masker itu dia karena nggak nyaman Akhirnya dia korek-korek dalamnya Kan dia malah megang-megang muka-megang mulutnya nggak sengaja Itu masker isinya udah kuman semua di dalam kan Habis itu dia pegang tombol lift lagi Ntar dia begitu lagi Jadi sebenarnya pakai masker jadi nggak berguna So lebih penting tadi sekali lagi Masker itu penting Artinya boleh dipakai Tapi yang lebih penting adalah bagaimana menjaga supaya tangan kita bersih Dan tidak sampai kena muncratan liur orang lain Karena mereka dari liur kan Eti to kita Dan juga yang pastinya bagaimana kita berespon dengan orang-orang yang berinfraksion dengan kita Oke thank you so much Dr. Vito Dan sebuah tips ini berguna Keep healthy for everyone Dan tentunya bersama keluarga kita jaga kesehatan Sub indo by broth3rmax